wow matem guys sumpah hai mamis udah ada DM di review lagi bareng aku Devita dan kali ini aku sudah ditemenin sebuah barang yang nil tapi estetik juga di sebelah sini kalau mau tau akan ngapain dengan barang ini tonton terus selengkapnya nah ini adalah gabur mini air fryer yang super mini dan super imut mungkin kalau biasanya ngeliat air fryer tuh kayak gede tapi yang ini tuh kecil aku akhirnya menemukan yang kecil karena biar bisa ditaro di kosan ya karena aku masih tinggal sendirian dan ini tuh warna krim kalau tadi desainnya sama temen-temen yang ada di ruangan ini kayak ada warna apalagi selain warna krim gak ada sayangnya dia cuma ada warna krim ini doang nah untuk kapasitas dalamnya sendiri ini tuh 2 liter cukup kecil ya tapi dia tuh udah anti lengket jadi kalau misalnya kayak mau masak ayam atau mau masak apalagi sih biasanya kentang atau nugget gitu-gitu tuh udah gak akan lengket nah kalau ditanya berapa sih sebenarnya watt yang diperlukan untuk menggunakan air fryer ini itu adalah 800 watt emang agak cukup gede tapi menurutku worth it karena dia itu ketika memanaskan makanan semua panasnya tuh merata 360 derajat ya jadi atas bawahnya itu merata tapi aku pernah coba pas lagi masak daging yang emang bener-bener tebel itu tuh mesti yang kayak setengah waktu di apa namanya dibalikin dulu baru dimasukin lagi supaya atas bawahnya tuh sama tengah-tengahnya matang merata gitu kalau mau tahu untuk spesifikasi lengkapnya manis bisa lihat di sini selain spesifikasi yang tadi aku udah sebutin sebenarnya aku juga udah menyebutkan beberapa keunggulan dari gabur mini air fryer ini nah ada lagi nih keunggulannya mudah dioperasikan hanya dengan satu putaran tombol aja jadi gak ada kayak tombol untuk ngatur panasnya karena dia udah konstan di 200 derajat celcius kalau misalnya kayak aduh terus kalau misalnya mau masak ayam atau mau masak seafood atau mau masak snack-snack kayak gitu berapa menit ya butuh waktunya nah itu udah ada nih contekannya di atas sini disini tuh udah ada kalau untuk daging berapa per masing-masing jenis dagingnya terus kayak untuk seafood berapa juga per jenis-jenisnya sama juga ada untuk snack berapa menit yang dibutuhkan supaya matangnya merata nah ngomongin soal panas dia juga keunggulannya adalah pegangannya ini udah anti panas jadi jangan khawatir ketika lagi masak pakai air fryer terus mau buka apa namanya potnya ini ini bakal panas tuh gak sama sekali ya kayak aman banget dan gampang langsung ditarik gitu loh oh iya sang satu lagi ketika air fryernya lagi hidup terus ada kelupaan mau masukin bumbu apa dia tuh punya daya fitur otomatis mati dan daya keamanan ganda jadi pas ditarik nih inner potnya si air fryernya tuh akan mati secara otomatis kayak gitu nah sekarang aku mau langsung aja masak snack yang dingin-dingin aja tapi kalau misalnya mamis mau tahu cara gimana masak daging, nugget, atau kentang di air fryer mamis bisa tonton videonya disini udah pernah tayang di mamis daily aku siapin bahan-bahannya dulu ya oke ini aku udah siapin ada roti di dalamnya ada telur terus aku siapin juga di atasnya ada keju melted untuk bikin snack siang hari ini nah aku tuh akan pakai si pepper ini ya mamis ya supaya nanti kalau untuk mamis yang males ngebersihin harus nyuci dengan pakai si pepper ini tuh tinggal kalau udah jadi tinggal buang aja gitu dan dia juga anti lengket nih papernya langsung aja kita masukin ke dalam wadah pot si air fryernya nah ini tinggal angkat aja sih kayak gini oke ini disini ada petunjuk untuk snacknya kayak yang tadi yang udah aku jelasin langsung aja kita putar sekitar 10 menit kita tunggu aja ya jadinya kayak gimana ini kayaknya udah matang nih karena udah berhenti timernya langsung kita cek aja ya mamis wow tuh warnanya coklat banget kelihatan gak ini aku gak tau telur di dalamnya itu matang sempurna atau rada-rada melted tapi kita coba keluarin dulu aja nih tuh enaknya pakai si pepper ini tuh jadi tetep bersih ini inner potnya mamis langsung kita coba ini bisa ngebelah ini wow matang guys sumpah tuh liat ya masih ada sedikit melt-melt isi telur kuningnya gitu terus si rotinya juga terpanggang dengan sempurna warna coklatnya itu bagus banget kita coba ya hmm garingnya dapet nih matang dengan sempurna gak matang dengan sempurna tapi bisa ditambah beberapa menit lagi kalau misalnya emang gak suka kuning telur yang pada rada melt kayak gini tapi so far oke sih kalau menurutku ya ini enak bisa dicobain pengen mamis setelah aku tadi udah contohin cara masak pakai air fryernya aku juga udah sering pakai ini sih di rumah kayak untuk masak nugget terus kentang dan daging-dagingan ini tuh cukup worth it untuk digunakan karena tadi keunggulannya adalah 360 derajat panasnya jadi emang dia tuh merata panasnya atas bawah gitu terus pas lagi masak ini juga kan aku tuh gak perlu yang nungguin kalau misalnya masak dengan kompor kan aku harus masak bekerja sendiri gitu kan tapi kalau dengan menggunakan si air fryernya ini aku tinggal masukin aja terus aku juga bisa sambil mengadakan pekerjaan lain misalnya aku lanjut tulis artikel lah atau aku bersih-bersih di rumah itu bisa banget waktunya digunakan untuk mengerjakan hal lain sampai lupa mau nyebutin harganya ini aku beli di e-commerce yang warnanya orange harganya tuh sekitar 250 ribu sampai 260 ribuan tapi suka ada diskon-diskon ya jadi mamis bisa langsung cek sendiri sangat affordable bukan? itu dia review dari gaber mini air fryer punya aku ini yang baru aku pakai sekitar 1-2 mingguan tapi aku udah cukup nyaman dan suka banget pakenya kira-kira kalau DM di review nanti mamis mau review apa lagi nih? boleh langsung komen aja di bawah ya jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe youtube-nya mamisdaily supaya mamis dan dadis gak ketinggalan video baru dari mamisdaily kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya